Kita dipastikan maju ke babak selanjutnya yaitu Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Yoke Yaakob Rambitan ya. Mereka itu berdua, mereka berdua itu ganda putra junior kita yang sedang merangkak naik daun ya guys. Jadi mereka itu telah mengalahkan pasangan ganda putra dermak yaitu Emil Lautsisen dan Mats Vestergaard ya guys. Dengan rubber game guys. Jadi sebenarnya di set pertama itu mereka saling kejar-mengejar ya. Tapi... Hai semua, welcome to my channel Yosef Law. Hari ini aku akan membahas yaitu Spanish Master 2021 guys. Jadi setelah sekian lama tidak ada pertanian badminton dan pertanian badminton semuanya ditunda. Nah, kali ini Spanish Master 2021 diadakan di Spanyol guys. Jadi sangat mengembirakan ya guys. Jadi hari ini adalah hari pertama aku akan membahasnya secara detail ya. Nah, wakil Indonesia yang sudah dipastikan maju ke babak selanjutnya yaitu Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Yoke Yaakob Rambitan ya. Mereka itu berdua, mereka berdua itu ganda putra junior kita yang sedang merangkak naik daun ya guys. Jadi mereka itu telah mengalahkan pasangan ganda putra Dermak yaitu Emil Lautsisen dan Mats Vestergaard ya guys. Dengan rubber game guys. Jadi sebenarnya di set pertama itu mereka saling kejar-mengejar ya. Tapi keberuntungan itu memihak ke pasangan Dermak. Namun di set kedua dan set ketiga pasangan Indonesia lebih stabil dan bisa membalikan keadaan dan merebut kemenangan ya guys. Jadi selamat sekali lagi ke Pramudia dan Yeremia ya. Semoga bisa sampai ke finali. Oke, amin. Nah, di pertandingan lainnya itu wakil Indonesia masih ada lagi guys yang belum pertanding yaitu aku akan sebutkan Yulvira Barca dan Febi Valencia Dwi Jayanti Gani yaitu ganda putri akan melawan ya pasangan senegara yaitu Indonesia juga. Pastinya Febriani, Dwi Puji, Kusuma, Amalia, Cahaya, Prativi. Sangat disayangkan guys. Jadi pada babak-babak awal pasangan Indonesia harus bertemu dengan pasangan Indonesia lainnya ya. Sangat disayangkan sekali gitu. Jadi saudara bertemu dengan saudara gitu. Oke. Selanjutnya ya pertandingan yang belum bertanding mungkin malam nanti ya guys. Karena waktu di Indonesia dan waktu di Sepanyol itu berbeda 7 jam kalau nggak salah ya. Jadi disini udah malam, disana masih siang gitu. Masih jam 3an sekarang ya. Nah, selanjutnya wakil ganda putra junior kita, kebangan kita yang telah menolak prestasi waktu 3 bulan yang lalu ya guys. Telah bisa mengalahkan pasangan-pasangan senior yaitu Leo Rowley Canando dan Daniel Martin ya guys. Unggulan kedua di turnamen ini akan menghadapi pasangan ganda putra Jerman yaitu Marvin Dacko dan Patrick Schiel gitu ya. Mudah-mudahan Leo dan Daniel Martin tuh bisa konsisten dan bisa menunjukkan performa yang sangat bagus ya guys. Sehingga mereka bisa maju ke babak selanjutnya bahkan ke final bahkan juara ya. Amin. Oke. Lalu ada ganda putra lainnya yaitu Muhammad Sohibul Kwikri dan Bagas Maulana. Unggulan ketiga di turnamen Spanish Master ya guys. Berhadapan dengan Joshua Maggi dan Paul Reynold dari Irlandia guys. Mudah-mudahan Muhammad Sohibul dan Bagas Maulana bisa memberikan performa yang bagus ya guys. Amin ya guys. Dan semoga wakil-wakil Indonesia yang hari ini bertanding semoga semuanya maju ke babak selanjutnya. Nah guys. Jadi aku akan ngomong, aku akan memberitahu yaitu pasangan mana aja yang udah dipastikan ke babak selanjutnya yaitu pasangan ganda putra senior dari Dermak. Yaitu Kim Ashrup dan Anders Karup Rasmussen sudah mengalahkan pasangan ganda putra dari Spanyol ya guys. 21.7, 21.9. Jadi poinnya sangat mudah sekali karena memang Kim dan Anders itu merupakan pasangan ganda putra senior dari Dermak. Mereka mempunyai banyak pengalaman dan sudah matang banget ya permainannya. Lalu ada lagi di ganda putri yaitu pasangan ganda putri sesama Spanyol ya. Yaitu Clara Azurmendi dan Beatrice Corales. Berhadapan dengan Nerea Ivorah dan Claudia Leal. Nah Clara dan Beatrice itu menang ya melawan pasangan saudaranya sendiri yaitu 21.19, 21.9. Perlu kalian ketahui yaitu bahwa Clara Azurmendi itu sebenarnya bermain di single woman ya. Di apa itu, tunggal putri ya. Lalu Beatrice Corales juga biasanya bermain di tunggal putri. Namun karena memang Spanyol itu kan pemainnya sedikit ya guys. Jadi mungkin di ganda-ganda gitu ya. Maksudnya pemain tunggal juga bisa bermain di ganda gitu. Karena pemainnya kan sedikit gitu. Nah perlu kalian ketahui bahwa Spanyol sendiri memiliki pemain yang sangat bagus yaitu Carolina Marin ya guys. Di tunggal putri ya. Yang telah membanggakan dengan merebut mendali emas ya. Olimpiade 2016 ya di Brazil sana ya. Nah karir Carolina Marin kalau aku boleh cerita sendiri memang sangat bagus dan sangat konsisten. Meskipun kadang cedera ya guys. Waktu itu cedera hampir 1,5 tahun ya retire ya. Maksudnya mundur ya dari turnamen-turnamen. Karena memang beliau itu cedera. Namun setelah comeback Carolina Marin itu tetap konsisten dan juara ya. Bahkan juara di tahun 2020 juara 2 kali guys. Hebat banget ya. Pas comeback langsung juara guys. Nah kemungkinan mungkin Clara dan Beatrice mungkin kan masih junior nih. Kemungkinan bisa melapisin Carolina Marin ya di masa depan gitu. Kemungkinan ya. Karena mereka itu biasanya itu bermain di tunggal putri. Namun aku juga kaget nih. Lah Clara dan Beatrice bisa main di ganda putri. Mungkin kan pemainnya kan sedikit gitu ya. Pemain di Spanyol kan sedikit gitu. Jadi mungkin mereka di ganda juga main gitu. Oke sekian dahulu. Semoga info ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like dan share ya. Oke bye.